Satu, melihat sikap hormat Menirsoni, baik Lisa maupun Safir pun tercengang. Mengapa Menirsoni begitu takut setelah Jensen mengeluarkan kartu? Kartu apa itu? Tidak, dengan latar belakang keluarga Jensen, tidak mungkin punya kartu seperti itu. Dia seharusnya mencurinya? Tanya Lisa. Curi? Menirsoni hampir memarahinya. Benda seperti ini juga bisa dicuri? Tapi, menganggap Dewan Direksi Grup Dorcanetolo, dia berkata dengan dingin. Sudahlah, Anda berdua, silakan pilih tempat makan yang enak, jangan ganggu orang lain. Menirsoni, bagaimana sikapmu? Safir dengan kesal berkata. Bagaimanapun, aku juga kartu bintang tiga, menghabiskan tiga juta yuan setahun di hotel kamu, kamu mengusir aku? Tiga juta yuan? Menirsoni menyeringai. Jika dia tidak ingat tentang sikap pelayanannya, dia pasti sudah memukul orang. Kartu orang adalah kartu emas, dan nilainya ratusan juta yuan. Apa artinya tiga juta yuan MU? Bukankah itu memalukan? Menirsoni, kan? Di sini adalah tempat makan orang, orang kelas atas, siapa yang menyuruhmu membiarkan dua orang kelas bawah masuk? Ini mempengaruhi kualitas. Pada saat ini, Jensen juga berkata pada dirinya sendiri. Jensen, kamu cari mati. Safir sangat marah. Dia sebagai putra direktur pabrik yang bermartabat berubah menjadi orang kelas rendah. Malah Jensen menjadi orang kelas atas? Tamu berdua, hotel kami tidak melayani kalian hari ini, silakan pergi. Menirsoni tentu saja membantu Jensen, dia berteriak. Satpam, Satpam. Seorang penjaga keamanan segera masuk dan ingin mengusir Safir. Lelucon mereka di sini telah menarik perhatian banyak orang di restoran. Awalnya, mereka melihat Jensen, tetapi mereka semua memandang Safir sekarang dengan tatapan heran, ejekan, penghinaan, dan menertawakan. Kedua orang yang sok kayak ini ingin mengusir orang, tetapi malah diusir. Ini sangat memalukan. Lisa juga merasa malu dan mengutuk. Jensen, sejak kapan kamu belajar berbohong? Kamu berbohong kepadaku sebelumnya bahwa kamu sudah menikah, dan sekarang kamu berbohong tentang kartu. Jangan pikir aku tidak tahu latar belakangmu, kamu adalah orang miskin, justru karena kamu miskin, jadi aku mencampakkanmu. Jensen, apa yang terjadi? Suara nyaring tiba, tiba terdengar, dan terlihat seorang wanita berpakaian hitam mendekat, dia seperti bintang paling terang di malam hari, dengan diiringi suara piano di restoran, seperti kedatangan seorang ratu. Dia anggun, intelektual, cantik dan murah hati, ketika dia berjalan dengan sepatu hak tinggi, dia menarik perhatian semua orang yang hadir. Lisa tercengang. Dia percaya diri dengan wajahnya sendiri, tetapi dibandingkan dengan wanita ini, dia benar, benar redup seperti kunang, kunang. Diperkirakan dia tidak akan bisa menyainginya bahkan setelah menjalani operasi plastik dalam hidupnya ini. Mata Safir berbinar, dia termasuk sudah melihat banyak wanita, tetapi pertama kali dia melihat wanita cantik seperti ini, dia hampir berinisiatif menyapanya karena saking terlena. Sayang, tidak apa, apa, aku baru saja bertemu dengan beberapa orang yang tidak tahu malu. Jensen berdiri untuk menyambut wanita itu, dan wanita ini adalah Elena. Istri? Lisa merasa hatinya terbelah menjadi ratusan bagian, cemburu dan sedih. Wanita yang anggun dan cantik seperti itu ternyata istri Jensen? Ini? Ini palsu, kan? Dia? Benar, benar sudah menikah? Safir kesal sampai hampir muntah darah. Pantas saja Jensen tidak menginginkan Lisa lagi, ternyata istrinya lebih cantik. Dia memandang Lisa tanpa sadar, dan tiba-tiba merasa bahwa wajah Lisa benar, benar biasa, biasa saja. Di bawah keterkejutan keduanya, Elena mengambil inisiatif untuk merangkul lengan Jensen dan bertanya kepada Jensen dengan penuh perhatian. Ceka-ceka, pria tampan dan wanita cantik? Aku benar, benar buta sebelumnya. Menir Sony diam, dia mengagumi, dia memiliki keraguan tentang status Jensen sebelumnya, tetapi sekarang sama sekali tidak ragu, menurutnya, dengan istri yang begitu cantik, ditambah dengan kartu emas, latar belakangnya pasti tidak biasa. Dia melihat Safir lagi, ekspresinya dingin. Tuan muda Safir, kamu masih tidak pergi. Jika sampai diusir, kalian akan semakin malu. Wajah Safir menjadi hitam, sebelum pergi dengan langkah kecil, dia berkata. Jensen, kamu dan aku akan bertemu lagi suatu hari, jangan sampai jatuh ke tanganku. Begitu keduanya pergi, restoran berangsur, angsur menjadi sunyi. Elena memandang Jensen dengan heran. Jensen tidak bisa menahan senyum, dan menjelaskan. Mantan pacarku saat sekolah menengah? Tidak heran? Nada bicara Elena aneh, ini membuat Jensen sedikit terkejut. Berdasarkan sikap Elena sebelumnya, dia tidak punya waktu untuk peduli dengan masalah begini, dan Elena berinisiatif untuk mengakui hubungan mereka sebagai suami istri di depan umum dan merangkul lengannya. Ini pertama kalinya dalam satu tahun pernikahan. Sayang, terima kasih. Jensen tersenyum berkata, bagaimanapun, Elena sudah membantu dirinya. Sebelumnya, aku mengizinkanmu memanggilku, sayang, karena kamu mabuk, sekarang kamu sudah sadar, kan? Elena dengan dingin berkata, Mulai sekarang, tidak diizinkan untuk memanggilku, sayang, di depan umum. Setelah berbicara, dia melangkah pergi. Jensen sangat terganggu oleh Lisa dan kehilangan selera untuk makan. Dia bergegas mengejar. Dia melihat punggung Elena dari belakang dan menemukan bahwa tampak belakangnya sangat sempurna. Apakah itu tinggi badan atau kemontokan? Tampaknya cacat jika bertambah sedikit, dan tidak sempurna jika berkurang sedikit. Elena, apakah kamu cemburu? Tapi itu benar, benar mantan pacarku saat sekolah menengah. Kami belum bertemu selama bertahun-tahun. Benar, benar tidak ada apa, apa? Setelah menyusul Elena, Jensen menjelaskan sambil tersenyum. Aku tidak punya waktu untuk cemburu demi kamu, Jensen. Jangan lupa, kamu hanya bernilai nol di hatiku sekarang. Elena berkata dengan dingin. Paham, paham. Jensen menganggup tak berdaya. Sebelumnya, Elena cukup enak diajak berbicara, mengapa tiba-tiba menjadi sangat dingin lagi? Wanita mengubah sikap secepat membalik halaman buku. Faktanya, Jensen juga sedikit rumit, dia sendiri tidak tahu apakah dia menyukai Elena. Tidak dapat disangkal bahwa Elena sangat cantik dan bisa disebut berskala nasional, tetapi tidak peduli seberapa cantik seorang gadis, itu hanya membuat Elena sedikit lebih kagum. Mungkin sifat posesif seorang pria yang sedang bekerja. Setelah kembali ke rumah, dia melihat May terus-menerus berbicara dengan adik iparnya tentang jamuan ulang tahun. Melihat wajahnya yang berseri-seri, jelas sekali sangat bahagia saat jamuan ulang tahun. Kemudian dia melihat Zachari yang terus memainkan mutiara surgawi bermata sembilan tanpa mau dilepaskan. Jensen, Elena, kalian sudah pulang. Setelah keduanya memasuki rumah, Zachari tersenyum berkata, tiba-tiba, dia memikirkan teguran para paman dan senior di jamuan ulang tahun, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan sungguh-sungguh. Kalian sudah menikah selama setahun, kapan akan melahirkan bayi gemuk? Putri paman keempat yang baru menikah sebulan pun sedang hamil sekarang. Ya, kalian harus berusaha. May juga berbicara. Dari apa yang dikatakan kedua senior, itu tidak hanya mengakui status Jensen sebagai menantu, tetapi juga mengizinkan keduanya untuk hidup bersama. Wajah Elena memerah, sementara Jensen sedikit malu, hanya tertawa saja, kemudian segera kabur ke lantai dua. Orang ini cukup beruntung untuk menemukan sebuah mutiara surgawi, kemudian membuat ayah dan ibu bangga di depan kerabat, dan ternyata dia benar-benar menjadi kakak iparku secara resmi. Tidak boleh, aku akan membongkar topeng munafiknya cepat atau lambat. Hanya Diana sang adik ipar yang memandang Jensen dengan niat tidak baik. Dia sedang kuliah, dan dia tidak menganggap serius konsep perbandingan para senior, jadi dia masih merasa bahwa Jensen tidak layak untuk kakak perempuannya. Jadi yang pertama berkomentar. Terima kasih telah menonton!